Guys, hari ini kita akan ngebahas nih, apa itu candlestick dan gimana cara pakenya buat dapet cuan. Makanya, nonton video ini sampai habis. Halo Pak Dwi, gimana nih Pak? Kita ketemu lagi nih buat ngebahas topik yang gak kalah seru nih Pak. Soal candlestick. Nah kalau aku tuh, tahunya nih Pak ya, kalau aku candlestick tuh kan lilin gitu ya Pak ya. Terus, apa hubungannya gitu Pak? Sama trading, kalau lilin buat cari cuan, aku mikirnya tuh udah ilmu hitam gitu Pak. Apa? Jaga lilin. Jaga lilin ya Pak, gimana tuh Pak? Candlestick. Yang paling umum dikenal oleh trader sebenarnya candlestick. Tapi sebetulnya di dalam chart itu ada tiga. Oh, aku tadinya taunya cuma candlestick doang, ternyata gak cuma candlestick. Karena awalnya dikenal dengan candlestick kan. Jadi yang lainnya tuh ada yang namanya line yang paling sederhana. Line chart. Artinya itu pakai garis gitu Pak ya? Pakai garis aja menghubungkan antara close dengan close. Ya. Apakah dengan high, open dengan open, atau low dengan low. Pilihan itu. Ya. Sederhana bentuknya adalah gak garis-garis aja. Oke. Kemudian ada yang namanya bar chart. Bar chart? Bar chart. Bar chart. Nah bentuknya tuh lebih di atas, kesederhanaannya itu lebih di atas. Jadi gak lebih sederhana daripada line. Gak lebih sederhana lebih rumit dikit? Gak juga. Gak juga gitu ya Pak. Gak juga. Cuma artinya yang paling banyak dipakai itu? Candlestick. Candlestick. Pertanyaannya kenapa orang concernnya terhadap candlestick kan? Bener. Dan aku, apa ya. Pernah juga kayak denger-dengar tuh kayak. Dari candlestick itu kita hafalin aja ada contekan. Pakai kalau bentuknya begini akan cuan, dia akan naik. Kalau bentuknya begini akan turun jadi cuan gitu Pak. Gak juga. Gak juga Pak. Maksudnya dihafal. Waduh. Ini menarik nih Pak. Saya juga kalau dihafal semuanya lupa kali. Iya karena aku yakin temen-temen di rumah tuh pasti mikirnya juga. Uh hafalin bentuknya ini, bentuknya ini, bentuknya ini. Atau bahkan aku ada temen yang pake gambar gitu Pak udah siap. Gambarnya begini, begini, begini. Oh cheat sheet. Ada cheat sheetnya gitu Pak. Dan itu sebenarnya gak perlu Pak. Gak perlu. Artinya kita buat mempelajari ini tuh mesti mulai dari mana dulu nih Pak? Mulai dari karakter. Karakter? Karakter. Candlestick. Namanya candlestick udah lama tuh. Udah lama? Udah lama dipake. 1700. Tahun 1700. Tahun 1700. Sampai sekarang masih dipake. Artinya membuktikan bahwa candlestick ini punya potensi untuk buat cuan gitu. Oh itu dari mana tadi Pak candlestick ini? Dari Jepang. Dari Jepang? Dari Jepang. Lihat lah di Google banyak tuh. Oke 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 oke. Sejarah-sejarahnya macam ada lu lenggap. Ya kan? Untuk bursa beras. Oke. Untuk lebih gampang kita lihat langsung gambarnya. Apa sih yang disebut candlestick? Ya kan? Oke. Karakter dari supply dan demand yang terjadi di pasar. Ini udah ada gambarnya nih. Aku udah penasaran nih Pak. Ya. Kayak gini nih. Strukturnya tuh sebetulnya dia merekam harga pembukaan. Ya kan? Harga pembukaan. Kemudian harga tertinggi. Harga terendah. Dan harga penutupan. Uh. Lengkap ya Pak datanya ya? Makanya di dalam chart itu kan ada data open high low close. Maksudnya apa? Supaya bisa menggambarkan karakter yang terjadi pada saat itu. Pada saat chart diamati. Markatnya lagi kayak gimana gitu ya Pak? Markatnya lagi gimana? Kuat atau lemah gitu kan? Nah ini bisa dibaca dengan candlestick. Yang kita harus tahu adalah filosofi dari candlestick itu. Filosofi? Kalau kita tahu filosofinya artinya ini baru kita cuan nih Pak? Penyebabnya apa sih? Kita bisa baca di sini di candlestick. Jadi kita ibaratnya dengan tahu itu bisa tahu kira-kira prediksinya kemana gitu ya Pak? Ya. Kekuatannya itu mau kemana. Oke oke. Lanjut Pak. Lanjut ya. Nah ini terbagi atas sumbu atas sumbu bawah atau wig. Ini kan ada head atau tail yang bawahnya. Oh ini yang kayak garis di atas bar-nya gitu Pak ya? Ada juga bar-nya garis kecil nih di bawah gitu kan. Ini bisa panjang, bisa kecil, bisa pendek. Nah yang kita baca itu sebetulnya utama di bodinya yang ada namanya real body. Real body? Real body gitu kan. Maksudnya apa itu Pak? Yang panjang ini dominan gitu artinya. Nah kalau harga close-nya ternyata dalam satu rentang waktu yang kita analisis. Misalnya satu jam atau empat jam atau daily. Close-nya itu lebih tinggi daripada open. Oke. Nah kemudian panjang banget nih. Isi body-nya dibandingkan dengan kedua sumbu ini. Sumbu atas atau sumbu bawah. Head dan tail-nya. Artinya ini dominasi yang terjadi adalah permintaan lebih banyak daripada penemaran. Artinya potensi pergerakan harga itu ke atas. Makanya disebut dengan bullish candlestick. Bullish candlestick? Ya. Kenapa banteng sih Pak? Karena nanduk. Nanduk? Ke atas gitu Pak ya? Nanduk. Itu istilah untuk trader ya. Ini juga udah lama nih Pak istilahnya? Lama banget itu bullish candlestick. Oke. Nanduk gitu kan. Kalau nanduk kan ke atas ya. Ke atas? Nanduk ke bawah? Ngegali. Ngegali ya bukan menanduk ya Pak ya? Oke. Bullish. Istilahnya banteng. Kebalikan dari bullish candlestick sama closing-nya lebih rendah daripada open. Kemudian biasanya ditandai dengan warna yang lebih gelap. Dibandingkan dengan bearish candlestick lebih gelap daripada bullish candlestick. Biasanya seperti itu. Tapi ini bebas. Mau kasih warna apa aja bebas sebetulnya. Cuma yang membedakan itu posisi di open sama close-nya ya Pak ya? Kalau di bearish candlestick itu close lebih rendah daripada open. Nah artinya kalau yang aku tangkep nih Pak. Mungkin yang lebih sederhana buat teman-teman di rumah lebih paham gitu Pak ya. Ibaratnya kalau yang bullish ya artinya harganya lagi naik. Yang bearish harganya lagi turun gitu. Simple itu gitu ya. Simple itu. Kemudian kita lihat juga besaran dari real body-nya seperti apa. Besaran dari head-nya seperti apa. Besaran dari ekornya seperti apa. Tail-nya seperti apa. Nah itu mencerminkan sebetulnya harganya mau kemana sih pada saat time frame yang kita amati. Misalnya 1 jam ada perlawanan dari candlestick. Berarti kan karakter ya. Filosofinya terbaca. Oh bisa kita baca gitu Pak ya karakternya ya. Yang paling penting itu yang paling gampang kita lihat aja. Kalau real body-nya lebih gede berarti potensinya lebih kenceng. Tapi kalau real body-nya lebih kecil, kecil-kecil gitu. Berarti market yang disebut dengan ragu. Keraguan market. Mau naik nggak juga, mau turun nggak juga. Ragu gitu Pak ya. Nah kita bisa lihat itu. Nanti kita bisa banding-banding yang gitu. Tapi kalau yang ini Pak. Yang bearish tadi kan bullish. Nanduk ke atas. Ini kenapa turun Pak? Apa hubungannya beruang? Beruang. Cuka nyakar. Nyakar bisa ke atas Pak? Ini yang ke bawah. Oh bentuk kukunya ke bawah. Ikutin aja deh. Gak penting itunya ya Pak. Yang penting bearish turun gitu ya Pak. Bullish itu ideong ya. Kalau trader kan bullish artinya naik. Bearish itu turun. Ya udah yang penting itu deh. Basic dari candlestick itu kita hitung. Dari harga tertinggi dan terendah dari keseluruhan. Ekor-ekornya nih Pak ya. Ekor-ekornya. Ekor sama kepala. Iya sama kepala. Nah candlestick yang terjadi seperti ini. Kemudian dilawan oleh satu candlestick turun. 50%. Berarti kalau udah tengah-tengah 50%. Seperti kita main. Ungkit-ungkit. Itu kan ada permainan anak kecil. Kita sudah tahu. Jungkat-ungkit. Jungkat-ungkit ya. Nah itu kalau dia turun. Berarti potensinya ke bawah kan. Di bawah 50%. Nah ini. Dia berarti melawan. Gimana nih Pak maksudnya artinya kalau. Tadinya bullish candlestick. Dilawan dengan bearish candlestick. Ngelewati dari 50%. Bahkan lebih bagus kalau dia melewati seluruhnya. Berarti kecenderungan harga itu dilawan. Tadinya naik. Dilawan jadi. Ya gak imbang. Imbang kan turun. Tempel untuk sell gitu. Benar. Artinya kemungkinan ya turun. Karena udah gak seimbang nih. Iya. Kan gampang ya. Dari sini aja udah mulai gampang nih. Mulai kelihatan nih Pak. Kalau kelihatan udah kegambar. Nah. Ini kalau si real body nya besar. Gimana kalau real body nya pendek. Iya tipis-tipis gitu Pak. Kecil. Tipe-tipis. Artinya. Nah ini harusnya kita harus waspada di sini. Ini harga lagi bernegosiasi. Diem biasanya dalam keadaan datar seperti ini. Ketika sudah terjadi gejolak besar. Kemudian ada real body nya kesil-kesil. Artinya market diem. Sudah diunggu. Nah itu mau bingung kan tuh Pak. Makanya jangan masuk kalau kayak gini. Kalau bingung kan jangan masuk gitu. Oh benar-benar. Kita tidak memaksa momen ibaratnya Pak. Tapi kita menunggu momen dimana kita masuk gitu. Iya betul. Jangan paksain gitu. Kalau nggak ada momen juga ngapain masuk gitu kan. Betul. Bisa masuk nggak bisa keluar entah. Sering ke Pak. Masuk doang nggak ngerti keluarnya gimana. Karena nggak tepat masuknya gitu. Iya oke oke. Oke selanjutnya. Yang disebut sering banget disebut dengan kita membaca tail nya aja. Nah iya. Fokus ke tail. Kalau kita fokus ke tail ada macem-macem. Tadi tuh aku kepikiran Pak. Karena aku tadi kan ngeliatnya cuma body nya. Aku juga pernah liat yang entah ekornya lebih panjang. Entah kepalanya lebih panjang gitu Pak. Iya. Itu ada namanya. Tapi jangan dihafal. Jadi tau sendiri. Oke. Dan tau maksudnya kalau ekornya panjang itu kenapa. Kalau kepala yang panjang itu kenapa gitu Pak ya. Pertama. Ini yang disebut dengan doji. Doji itu si body nya itu kecil. Bahkan relatif datar gitu. Oke. Tapi di dalam kenyataan. Gak harus datar-datar banget gitu. Yang paling kita lihat itu kecil aja. Ya kira-kira kayak gini lah Pak ya. Ya kayak gini. Nah ini kan sebetulnya mencerminkan. Tadi sempat terjadi harga penurunan. Tapi pada saat ditutup. Dia berada di atas gitu. Artinya. Tadi ini sempat direlang di harga bawah. Lelang harganya kan. Tapi ternyata pas ditutup. Gak mau dia nutup di bawah. Tapi nutupnya di atas. Lawan naik lagi Pak ya. Naik lagi. Artinya kalau begitu. Aku simple aja pemikiran ya Pak. Kalau dia udah turun terus dilawan naik lagi. Jadi artinya. Harganya gak mau turun. Harganya gak mau turun. Simple sebenernya ya. Simple berarti kan. Nah. Ada juga doji yang di tengah nih. Seperti ini. Kalau di tengah itu gimana Pak maksudnya? Di tengah artinya stagnant ya. Stagnant. Sama aja kan tadi. Badinya yang lebih kecil. Diem. Sedangkan si head dan tailnya itu seimbang. Relatif seimbang. Panjangnya. Oke. Kalau headnya lebih panjang. Kalau headnya lebih panjang. Sudah tau dong. Kalau tadi. Tailnya lebih panjang daripada body. Artinya kalau headnya lebih panjang itu. Harganya tuh. Tadinya naik. Tapi gak jadi. Gak jadi pengennya di bawah. Pengennya di bawah. Artinya. Momentumnya kemana? Beris. Beris. Artinya kalau. Aku kebayangnya. Kalau ekornya lebih panjang. Itu kemungkinannya. Bagus untuk. Buy gitu Pak. Kalau kepalanya panjang. Buat sell. Iya. Kalau dari keadaan trend up. Kemudian ada. Si closenya di bawah. Kemudian. Headnya tuh lebih panjang. Dalam keadaan trend. Di atas. Nangkring dia. Iya. Terus tiba-tiba. Headnya panjang. Itu gak mau naik lagi. Artinya itu mau turun. Itu kecenderungan agak turun. Oke. Candle stick itu. Untuk membaca. Gejala. Pergerakan harga. Gejala. Pergerakan harga. Bisa juga salah. Makanya kita nanti tempatkan stop loss. Iya kan. Sebagai. Tanda-tanda aja. Tapi gak pasti 100% juga. Gak pasti 100%. Paling tidak kita bisa lihat karakter. Kan kalau diulung ke dokteran juga sama kan. Melihat gejala. Kenapa sakit. Bener. Cuma gejalanya doang. Itu bisa tahu nih. Gejalanya. Belum tentu. Diagnosisnya. Ada satu yang tepat gitu. Gak pasti juga kan. Gak pasti juga gitu kan. Nah. Kemudian. Yang kedua. Yang seperti ini tadi. Tailnya juga sama kan. Seimbang. Tapi ada sedikit. Si bodynya tuh. Sedikit. Lebih tinggi. Lebih ada daripada. Si doji tadi. Ini namanya high wave. High wave. Oke. Ini maksudnya apa nih pak? Maksudnya ini stagnan. Sebetulnya sama seperti tadi. Stagnan. Mirip yang ini yang di tengah nih pak ya. Iya. Doji yang tipis di tengah itu ya. Iya. Long shadow nya. Atau long tail nya itu kan. Kemudian. Long head nya. Relatif seimbang. Tapi. Body nya tuh. Ada. Daripada si doji. Oke. Oh man. Ja. 汤 см